Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, buka suara soal tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat. Sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan. Hal itu disampaikan Presiden Usai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Pertama ia mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS Capres, Cawapres, kandidat ada saksi di TPS, di TPS ada bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, katanya. Meskipun demikian, kata Presiden, apabila betul merasa ada kecurangan maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan bisa dilaporkan ke bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke bawaslu, ada bukti bawa ke MK, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.